B-Universe kembali menggelar Investor Daily Roundtable. Kali ini Menteri Kesehatan Budi Gunanisadikin akan membahas jumlah isu kesehatan di Indonesia, terutama industri kesehatan yang tengah berkembang. Digelar di Bowerum Hotel Domastin, Kuningan, Jakarta, Investor Daily Roundtable mengusung tema Kementerian Kesehatan Dobrak Industri Kesehatan Indonesia. Dalam kesempatan ini, Chairman B-Universe Enggerti Astro kita akan berbincang langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunanisadikin. Diskusi ini menyoroti isu seputar harga obat dan alat kesehatan di Indonesia dan tata kelola industri farmasi di tanah air. Investor Daily Roundtable sendiri merupakan rakaian acara menuju gelaran puncak Investor Daily Summit yang rencananya akan diselenggarakan pada Oktober 2024 mendatang. Untuk mengetahui jalannya acara Investor Daily Roundtable hari ini, pemerintah kita tanya kepada Jurnalist BTV, ada Zulfakar di Hotel Westin, Jakarta. Zulfakar? Zulfakar? Apa saja yang dibahas pada acara Investor Daily Roundtable kali ini? Ya baik Agung dan Pemirsa, saat ini acara Investor Daily Roundtable ini sudah selesai diselenggarahkan dan tadi Pak Enggar dan juga Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi ini tadi membahas mengenai isu-isu strategis dari industri kesehatan di tanah air dengan tema mendobrak industri kesehatan di Indonesia. Dan acaranya tadi berlangsung sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 11. Dan juga ini juga pembahasan-pembahasan mengenai mulai dari potensi dan juga strategi bahkan sampai ke tantangan-tantangan di industri kesehatan. Ada beberapa poin penting yang didiskusikan ataupun disampaikan oleh Pak Menteri Budi Gunadi tadi mengenai pertama yakni soal harga obat yang di Indonesia ini jauh lebih mahal ketimbang negara-negara di Asia Tenggara lainnya sehingga ada beberapa solusi yang akan diwacanakan ataupun dilakukan oleh pemerintah ke depan mengenai untuk mengurangi harga obat yang mahal ini yaitu salah satunya mengenai akan diselenggarakannya ataupun dilakukannya penetapan perusahaan-perusahaan bahan bakar obat yang akan dilakukan di Indonesia. Selain itu juga mengenai pengesahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang satu minggu kemarin baru selesai ditetapkan dan Undang-Undang Kesehatan ini akan mencapai kemandirian secara parmasi dan alat kesehatan dengan penguatan rantai pasok terintegrasi dari huluh ke hilir. Pembahasan juga tadi mengenai soal dokter asing yang nantinya akan dihadirkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dokter yang ada di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia. Kembalikan Anda Agung. Baik, terima kasih Zulfakar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.